Presiden Dejoya, Keluarga Besar Jostone, hadirin sekalian, selamat siang. Oh, yes. Ini pertama kali saya berbicara di sebuah Universitas Amerika, dan itu adalah Jostone University. Alasan saya ada dua. Yang pertama, karena ini adalah Universitas Bagus, top. Tepuk tangan untuk Jostone Uni. Yang kedua, karena Indonesia dan Jostone akan menjalin kerjasama dan Jostone akan membuka kampus di Indonesia tahun depan. Semoga tidak mundur. Pendidikan adalah salah satu prioritas Indonesia, karena di tahun 2030-an Indonesia akan mengalami bonus demografi, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu. Saya harap nanti lulusan Jostone Uni Indonesia juga kelak bisa menjadi Presiden seperti Mr. Bill Clinton. Siang ini saya tidak akan berbagi tentang ilmu negosiasi, ilmu politik, apalagi aljabar. Saya tidak akan berbagi tentang Jostone, tidak. Ini terlalu komplikasi. Lalu tinggalkannya kepada Jostone. Mereka sudah menjadi expert. Hari ini saya hanya ingin berbagi cerita tentang Indonesia. Has anyone ever been to Indonesia? When? Good. Taukah Anda bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau? 2 per 3 Indonesia adalah air, dan penduduk Indonesia sekarang ini hampir 300 juta. Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah. Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu, pilihan Presiden dan Legislatif atau Parlemen. Dan kemudian di bulan November akan ada pilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pilihan langsung oleh rakyat. Gubernur ada 38, Bupati dan Wali Kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pilihan Kepala Desa yang jumlahnya 74.800. Indonesia adalah negara yang dipersatukan oleh keberagaman. Bagi Indonesia, perbedaan dan keragaman adalah anugerah. Dan dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, memiliki ideologi, yaitu Pancasila, unity and diversity, yang menginspirasi di setiap sendi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. Pancasila, US dan China, kompetisi, East dan West, kompetisi, yang adalah natural dan normal. Adanya perbedaan adalah hal yang biasa, tetapi paling penting, it must be managed well agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat dipicu ketidakstabilan kawasan. Sehingga yang namanya communication, room for dialogue, collaboration, cooperation, itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian, baik di kawasan maupun di dunia. Indonesia is always open to cooperate with any country, dan tidak berpihak pada kekuatan manapun, kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Itulah prinsip yang kami bawa di Keketuaan Indonesia di G20 dan di ASEAN, yang dijalankan dalam situasi dunia yang terbelah dengan rivalitas yang sangat tajam dan geopolitik yang memanas. Still, price to quote, keduanya dapat diselesaikan oleh Indonesia dengan baik. Kemudian banyak yang bertanya, How could it be? How to? Then I wanna tell you. The key is, listen and play a bridging role. That's it. Sekarang kita sering lupa mendengarkan, lupa memahami kepentingan pihak lain, karakter bangsa lain, terutama ini untuk negara besar dan negara maju, yang sibuk memaksakan kepentingannya, dan tidak jarang disertai ancaman, padahal dunia tidak sedang baik-baik saja. Instabilitas terjadi di mana-mana. Perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza, dan setiap menit, 10 menit, satu anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66 persen adalah, korbannya adalah wanita dan anak-anak. Kehidupan manusia itu terlihat tidak bermakna, tapi bagi saya, setiap kehidupan adalah kaya. Ini adalah masalah manusia manusia. Dan untuk menghentikannya, yang dibutuhkan adalah global solidarity, global leadership yang memprioritaskan kemanusiaan. Ada sebuah kutipan dari Presiden Abraham Lincoln, You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian, dan kita harus tunaikan tanggung jawab ini sekarang juga. Terima kasih. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Please welcome to the stage the Dean of the School of Foreign Service, Joel Hellman. So on behalf of all of us here at Georgetown University, I want to warmly thank you, President Jokowi, for honoring us here with your visit on this historic trip to Washington, D.C. I now have the pleasure of asking you a few questions that were received in advance from members of our community. The first is at this summit meeting that you're about to have with President Biden. They are going to be announcing the upgrading of Indonesia's relationship to a comprehensive strategic partnership. What is the importance of upgrading the U.S.-Indonesia relationship to a comprehensive strategic partnership? Yeah. America adalah negara besar. Dan pengaruhnya kepada negara pun, negara manapun juga sangat besar. Ekspor Indonesia sekarang ini ke Amerika juga sangat besar. Oleh sebab itu, ruang harus dibuka lebar-lebar untuk memperkuat kerjasama. Ini terkait baik urusan perdagangan, urusan ekonomi, urusan investasi, urusan mineral kritis, dan juga transisi energi. Dan sebagai negara yang kaya akan mineral kritis dan potensi energi hijau, Indonesia dapat menjadi partner bagi Amerika Serikat karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, timah terbesar nomor dua di dunia. Dan juga energi hijau, Indonesia memiliki potensi 3.600 megawatt, sebuah potensi yang sangat besar yang nantinya itu bisa dipakai untuk memproduksi produk-produk hijau, untuk ekonomi hijau yang bisa kita kembangkan bersama-sama antara Amerika dan Indonesia. Artinya, semua itu bisa dikembangkan dan berkontribusi bagi kebaikan Indonesia, Amerika, dan juga dunia. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia has embarked on an ambitious plan to move the capital city to Nusandara. How will this new capital city be designed to address issues such as sustainability, livability, and economic development? Nusandara New Capital City ini adalah konsepnya adalah smart forest city, kota modern yang ramah lingkungan. 70 persen adalah kawasan hijau, kawasan hutan yang sekarang ini monokultur, kemudian akan diperbaiki menjadi sebuah hutan yang heterogen, yang akan mendekati tropical rainforest, dan 80 persen akan menggunakan transportasi publik kendaraan listrik, dan penghuninya 100 persen harus menggunakan kendaraan listrik, sehingga nanti akan menjadi kota yang betul-betul, kota yang betul-betul hijau, yang layak untuk dihuni bersama-sama, sehingga yang pertama dibangun di Ibu Kota Nusandara adalah, yang pertama kita bangun adalah nursery center, botanical center yang setiap tahunnya menghasilkan bibit kurang lebih 15 sampai 16 juta bibit, yang itu nanti akan ditanam baik di Ibu Kota Nusandara maupun di Pulau Kalimantan, sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang sangat hijau dan juga pembangkit listriknya adalah energi hijau, baik dari solar panel maupun dari hydropower. Dan kita harapkan ini akan bisa kita huni, kita mulai huni nanti di Agustus 2024. Terima kasih. kemudian, saya now pleased to present you with a gift on behalf of the entire Georgetown community. You know what Ahoia is, you mentioned it in your opening remarks, and we, because we're beginning, we hope a long relationship with the Republic of Indonesia, and we appreciate your support we wanted to make you an honorary Hoya and the best way to do that is to make you part of our basketball team we got to get the other side yeah oh 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 the concept of bayaan communication the concept of a ilm and knowledge and when it happened it became a historic event enough to have the kind of message we give our students at Georgetown we have about 700 units and this is what you see in this masjid we bring all Muslims together oh 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 oh